lalalala kita kerja 1 tambah 25 26 targetku udah berapa ini waduh baru 82.000 padahal kalau jam 12 itu aku harusnya udah pulang loh soalnya aku harus mudik karena kakek sakit guys kasihan ya dia di kampung sendiri nggak ada yang rawat wah gimana ya ini atau aku telepon Pak Bodong aja biar Pak Bodong bantu kerjaanku biar cepat selesai guys oke mana ya nomernya nah ini halo pak iya kenapa bang ini pak aku butuh bantuanmu kamu tahu kan kalau kakek itu baru sakit iya tahu bang baru denger tadi nah makanya itu harusnya kita mudik tapi ini kerjaanku belum selesai kamu bisa bantu aku nggak oke oke bisa bang aku kantormu sekarang ya wah mantap makasih Pak wah untung Pak Bodong mau bantu guys oke kita lanjut kerja 15 tambah 1 16 24 tambah 19 one hour later Cibi Cibi Capa Capa mana ya Pak Bodong kok belum dateng-dateng oh itu ada suara motor racing itu pasti motornya Pak Bodong kita lihat ya loh malah geber-geber tuh kan wah bisa-bisanya Pak Bodong bawa tas raksasa nah iya makanya itu pak yaudah kamu pakai komputer sebelah aja biar kita kerja bareng-bareng biar targetku cepat-cepat kecapai guys soalnya targetku itu 1 juta ya ini baru sampai 90% ya 21.000 oke oke yuk kita lanjut kerja lagi siap-siap bang yuk buruan takutnya kalau kesorean nanti kita lewat puncak malem Bang kan gelap banget tuh serem iya pak oke kita lanjut kerja lagi 2 hours later wah akhirnya disini aku udah dapet 500.000 pak pak kamu udah 500 kan udah bang nih udah selesai wah mantap akhirnya selesai juga guys loh udah jam 3 dong waduh yudah yuk kita cepet-cepet pulang habis itu kita siap-siap mudik ke rumah kakek soalnya kalau kemaleman nanti serem guys pas lewat puncak kamu siap-siap ya pak nanti aku mau sewa mobil dulu oke oke Bang kita langsung ke parkiran wih di motornya Pak Bodong baru teman-teman nih kemarin dia itu pake R15 sekarang udah ganti jadi si BR250RR guys wah motor balap ini kamu beli harganya berapa pak ini harganya 60 juta bang kenceng loh waduh aku jadi pengen ya oke deh kapan-kapan kita beli soalnya aerok ini juga nyaman teman-teman oke oke yaudah nanti aku ke rumahmu ya pak kalau udah dapet mobilnya oke oke Bang keduaan ya wah pak Bodong lama-lama jadi mamang racing guys oke yaudah disini aku mau cari mobil yang bisa disewa dulu biar nanti kita bisa ke rumah kakek naik mobil guys karena kalau naik motor nanti bisa masuk angin ya jauh soalnya teman-teman waduh kalau udah sore kayak gini sewa mobil dimana ya biasanya udah sore kayak gini susah guys kalau di kiri tuh gak ada kalau ke kanan dimanahan kayaknya udah habis guys oke aku mau coba ke Pajar Indah aja aku masih inget kalau disitu ada Om Bejo ya dia punya mobil yang bisa disewa katanya nah ini akhirnya udah hijau langsung kita gaspol wuhuu aku latihan-latihan Willy dulu guys ngeng-ngeng mantap aerok ini enak banget ya nah ini akhirnya kita udah sampai di timan residen waduh tuh ada mobil hitam keren banget semoga aja ini ya mobil yang bisa disewain Om Bejo Om Om Bejo mana ini Om Bejo wah keren ya ternyata dia sekarang buka bengkel motor kapan-kapan kita modif deh disini Om Om eh iya iya Bang ada apa ada yang bisa aku bantu gini Om aku itu baru cari mobil yang bisa buat mudik pulang kampung ngerumah kakek soalnya kakekku baru sakit Om waduh kasihan dong kakekmu aku disini punya satu mobil tapi sisa satu aja ya tuh liat di depan mana Om oh ternyata ini ya mobilnya wah kinclong banget ini habis dicuci ya Om iya dong mobil Om kan selalu bersih wih keren kita liat interiornya wah gak ada debu-debu sama sekali ini guys mantap ya ini ini juga mobilnya besar jadi nanti Pak Potong bisa duduk disini terus barang-barangnya bisa ditaruh di belakang sini guys wah kira-kira harganya berapa ini Om kalau disewa santai aja nak TV nanti tinggal transfer aja yang konten kamu bawa dulu aja deh wah makasih banyak ya Om sama-sama nak ini ya kuncinya yey wah akhirnya kita dapet sewaan mobil guys nih kita dapet Avanza kinclong dong yaudah Om titip motornya ya tenang tenang aman wah ternyata Om Bejo ini punya mobil tua tapi masih kinclong guys mantap oke oke langsung aja kita bawa langsung kita gaspol guys iya kita tutup dulu pintunya wih nih mobilnya klinis ini wah Pak Potong mana ya aku mau kasih kejutan kita bawa Avanza ganteng guys katanya sih di daerah warung-warung oh ini ada motornya pak pak ayo pak kita berangkat oke oke Bang aku bare dulu ya nih kembaliannya ambil aja Bang oke aku langsung naik titip motor ya Om nah ini akhirnya kita udah naik mobil temen-temen wah udah siap buat mudik ya nih vibesnya rasanya enak banget ini guys kita mudik berdua naik mobil ganteng tuh kan udah aku duga kalau job belakang itu dipakai sama tasnya Pak Bodong wah soalnya pul banget ya tasnya Pak Bodong halo Om oke nih mumpung belum sore-sore banget langsung aja kita mulai perjalanan ya ih pak kamu udah bawa jajanan apa aja seperti biasa Bang semuanya aku bawa tadi aku udah borong sewarung-warungnya wih Pak Bodong ada-ada aja temen-temen yaudah yuk kita jalan lagi oh iya temen-temen jadi rumahnya kakek itu ada di puncak ya ini nanti aku sama Pak Bodong mau beli makan dulu soalnya sama-sama belum sarapan guys lapar banget ya ini oke langsung aja kita let's go wah ini masih lama Kak Bang masih lama dong Pak ini kan masih di kota Solo oh iya ya wah setelah sekian lama perjalanan akhirnya kita sampai di Bekasi juga temen-temen wah udah mulai masuk ke Jawa Barat ya kalau Solo kan tadi Jawa Tengah guys oke kita mampir ke Bekasi soalnya dari tadi belum makan temen-temen kira-kira rekomendasi makanan yang enak itu dimana wah ini kita langsung ketemu sama pedagang kaki lima temen-temen kita lihat jualan apa itu oh nas bakso malang wah bakso malang padahal ini di Bekasi tapi ada bakso malang temen-temen oke langsung aja kita beli udah lapar banget aku wih akhirnya namu makan juga Bang wah akhirnya kita namu makan temen-temen enaknya parkir dimana ya loh kenapa ini wah tiba-tiba banku bocor temen-temen tuh kan mobilku langsung ngetrail dong waduh bukan aku Bang aku gak berat loh emang bukan kamu Pak ada-ada aja ini Pak Bodong oke aku mau coba lihat ya kira-kira ini mobilnya ada ban serapnya apa enggak ya kita coba lihat loh gak ada ban serapnya waduh gimana dong wih kenapa ini ban depannya jadi ikut miring temen-temen wah kenapa mobilnya jadi rusak ini waduh terus gimana ini ya Bang yaudah biar tenang kita makan dulu aja wah Pak Bodong ini pikirannya makan terus temen-temen yaudah deh mau gimana lagi kita makan dulu baru nanti kita cari solusinya ya Bang pesen bakso dua ya jangan lupa pakai pangsit oke siap mas duduk dulu silahkan nah akhirnya makan juga bimbing saya telah bilang telah dimakan sama orang ada mobil apa ini kok berhenti di tengah jalan wih bisa-bisanya ada mobil berhenti di tengah jalan gimana nih woy wah mana ya orangnya harus dicari nih kenapa mobilnya di tengah jalan kayak gini parkir sembarangan mas mas misi mas ada yang tau gak itu yang di tengah jalan mobilnya siapa iya itu mobilku pak kenapa aduh kamu itu gimana masak parkir di tengah jalan mas iya maaf pak soalnya mobilnya tiba-tiba rusak di tengah jalan banyak tuh liat rusak semua padahal aku mau mudik rumah kakek lho pak kasihan kakekku baru sakit waduh wah kalau gitu kasihan kakeknya dong gimana kalau kamu pinjam mobilku aja aku sewain tuh wah beneran boleh pak iya pak nanti pembayarannya gampang yang penting kamu pulang dulu ketemu kakek wah bapaknya baik banget oke oke makasih ya pak ya tuh kuncinya udah ada disana ya aku mau makan bakso malang dulu wah tiba-tiba kita ketemu sama orang baik guys tuh kan wah kita dikasih sewa mobil high-ice nih mobilnya ganteng banget loh guys udah ada modifannya velgnya warnanya udah emas dan di atasnya loh udah ada barang-barang modik mantap sih ini udah paket komplit modik ya apalagi di belakangnya ada sepeda bisa buat pak bodong sepedaan temen-temen oke oke siap pak yuk langsung aja kita berangkat temen-temen wih suaranya udah racing loh guys jangan-jangan ini adalah mobil balap oke coba kita jalanin pelan-pelan loh liat temen-temen wah ternyata kenalpotnya bisa berasap wah ini rusak atau gimana ini ini namanya mobil cumi bang ini mobil kenceng loh wah keren kita dikasih pinjem mobil cumi temen-temen wuhuu oke langsung kita berangkat oke setelah sekian lama perjalanan akhirnya kita sampai di gerbang tol Ciawi loh ada tulisan apa ini kurangi kecepatan walah ternyata disini cuma dibuka satu jalur temen-temen tuh kan gerbang tolnya cuma ada satu yang lainnya ditutup guys wah jadi macet ini memang suasana mudik tahun baru itu kayak gini ya pada mudik jadinya jalanan macet guys aduh depan sama banget sih maju maju maaf maaf semuanya itu aku habis walah gimana sih eh sabar sabar pak wah bisa-bisanya malah pada ribut temen-temen oke kita maju lagi nah akhirnya ini giliranku masuk tol temen-temen yeay setelah nunggu lama akhirnya kita bisa tembus gerbang tol Ciawi juga guys oke oke langsung kita let's go loh banyak yang istirahat juga temen-temen oke mau mudik itu capek ya jadi kalau kalian mau mudik harus siapin kesehatan yang bagus jangan sampai di tengah jalan masuk angin ya temen-temen oke kita jalan nah ini kita udah sampai belokan ke arah puncak guys tuh Ciawi puncak Bandung belok kiri wah selah sekian lama akhirnya kita mulai memasuki daerah puncak ya tuh kan bener jadi kalau kalian lewat puncak malem-malem itu bakalan gelap tuh ada siapa ini ada yang nyalip dari kiri guys gak boleh ditiru ya temen-temen nah ini akhirnya kita memasuki kawasan puncak guys wah tuh kan udah aku bilang kalau ke puncak malem-malem jadinya gelap kayak gini oke semoga aja gak ada apa-apa ya temen-temen no ini kita ketemu sama kabut temen-temen aduh mana lampuku standar ini guys jadinya kita harus pelan-pelan ya oke kita pelan-pelan kok disini sepi banget temen-temen gak ada orang sama sekali ya harus lihat jalannya tuh kan wah gak kelihatan ini jalannya temen-temen padahal lampunya udah maksimal loh guys awas disini ada belokan nah ini akhirnya disini udah mulai gak ada kabut guys oke kita belok wah ini guys kita udah masuk ke daerah yang agak perkampungan ini tuh ada Indomaret sama Alfamart ya loh Alfamartnya kosong temen-temen kenapa ini kayak kota mati gitu ya ih serem oke aku gaspol aja guys eh pak 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 tolong ngambilin minum dong minumnya ada di belakang tuh weh ternyata pak bodong malah tidur temen-temen udah deh mau gak mau aku berhenti aja ya soalnya minumnya ada di belakang sini waduh ini ada kabut dong nah aku langsung berhenti disini ya di bawah lampu jadinya terang ya temen-temen oke wah sepi banget disini guys tuh kan gak ada siapa-siapa yaudah aku langsung ambil aja ih rasanya serem banget ini waduh harus ningkirin sepeda pula ya bagus ningkirin dulu wah mana ya minumku mana ini wih kenapa tau-tau ada orang misi pak aku mau kasih tau sebaiknya kamu jangan disini sendirian ya apalagi sampe turun mobil soalnya kalo udah malem kayak gini biasanya penunggu puncaknya keluar mas penunggu puncak apaan sih disini aman kok ih iya emang penunggunya kadang keliatan kadang gak keliatan bang udah aku mau lanjut jalan-jalan dulu dadah bang jaduh siapa temen-temen tiba-tiba dia dateng ke tempatku dong tadi dia dari arah sana wah padahal ini hutan loh temen-temen yaudah aku ambil minum yuk kita lanjut lagi mana pak bodong tidur pula oke kita lanjut lagi wah agak berat ya ini tarikannya oke kita berhasil ngelewatin kabut tebelnya temen-temen siap loh ada apa ini kurangi kecepatan wah ini ada kemacetan lagi temen-temen tuh ada truk guys oke yaudah kita tunggu ya wah macetnya karena apa ya 2 jam aduh aneh banget ini temen-temen udah 2 jam tapi dari tadi disini terus ya gak jalan-jalan oke kayak aku mau coba turun jangan-jangan di depan sini wah ternyata ada kecelakaan guys nih kan wah ternyata disini ada mobil fortuner yang tabrakan guys fortunernya udah berantakan dong nih suspensi belakangnya udah ambles terus bagian depannya wah sampai udah rusak temen-temen eh by the way ini orangnya kemana ya apakah kurbannya udah diselamatin loh loh jadi siapa ini weh weh kamu siapa kamu panggil aku ya pak weh tih enggak enggak mbak waduh kita dikejar temen-temen wah siapa ini pak bodong tolong pak bodong wah jangan jangan kita ada di mana pak wah bisa-bisahannya mobilku tiba-tiba ada di atas batu temen-temen ini kan kata kakek adalah batu keramat pak kenapa kita tiba-tiba bisa di atas ini aku juga bingung bang aku tadi bangun tidur tiba-tiba kita ada disini oh aku inget pak jadi tadi tuh aku dikejar hantu nanti aku ceritain deh wah terus cara nurunin mobilnya gimana dong pak eh awas awas belakangmu pak awas wah pake hantu bang kabur oke oke aku langsung turunin guys wah wah ini utungnya bisa temen-temen kita langsung kabur wah eh tunggu bang bang iya pak ayo cepetan naik tuh kan tiba-tiba hantunya hilang oh iya tadi kan disini ada kemacetan terus ada mobil rusak wah tiba-tiba hilang semua kita bener-bener dikerjain sih itu tato ada mobil iiii serem deh aku kabur aja temen-temen oke setelah sekian lama akhirnya kita sampai di kampung kakek juga guys ini ya kampung kakek itu ada di belakang bang sendiri nah ini kita udah masuk ya temen-temen oke waduh kampungnya sepi pula mana ya kakek aku baru denger kalau kakek sekarang itu ada di pucuk puncak bang oh alah berarti kalau pucuk puncak itu ada di wah situ ya loh ini ada kabut lagi dong wah jadi gelap banget sih ini oke kita langsung belokin kesini nah untung kabutnya udah hilang guys oh kita gaspol semoga aja kuat ya temen-temen ayo 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 oke untungnya disini mobilnya kuat ya temen-temen wuhuu wah mobil cumi itu emang mantap oke kita coba maju kesini disini masih ada terusan jalannya guys wah ini kita ketemu sama rumah lagi temen-temen ini ya rumahnya kakek 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 alalalala bernyanyi bernyanyi eh ya ya ada pak eh kamu ya kamu siapa woy ih aku cucumu kakek pak bodong ayo keluar pak bodong halo halo kakek aku cucumu yang gendut masih inget gak ayo maaf kalian salah alamat aku masuk dulu ya ih kakek waduh kakek kesini malam-malam kenapa ini kek aku dapet kabar kalau kakek itu baru sakit kakek sakit gak hah kabar dari mana kakek aja gak sakit sama sekali nih sihat wah ya juga terus ya ngabarin kalau katanya kakek sakit itu tuh gimana guys itu jangan-jangan huwak wah iya huwak itu jangan percaya sama huwak ya oke siap-siap kek wah malah beneran ya kalau kakek gak sakit wah malah beneran ya kalau kakek gak sakit oh iya kek aku mau cerita kalau tadi itu aku diantuin iya kek jadi tadi tuh pas aku kesini tiba-tiba di belokan bawah itu ada kecelakaan terus aku berhenti tiba-tiba ada putih-putih yang ngejar aku hah beneran kah emang beneran sih nak jadi dulunya di belokan situ sering ada tragedi kecelakaan yang paling ngeri tuh tragedi kecelakaan Fortuner korbannya menghilang semua menghilang misterius loh ih berarti tadi tuh bener dong jangan-jangan tadi arwahnya guys iya emang bener tapi tenang ya disini ada kakek kok yaudah yuk kita masuk ke rumah dulu kita main-main yaudah deh aku mau jalan-jalan rumah kakek ya loh kok rumahnya gelap ini lampunya mati kek emang lampunya segitu nak oke aku mau coba ke atas ya wah pak liat pak wih disini ada meja biliard dong wih sapi nih kita main biliard tuh bolanya warna-warni temen-temen iya kakek juga biasanya main kok berdua sama perempuan hah perempuan siapa kek rumahnya ada di campeng kok nanti kapan-kapan dia main kesini perempuannya siapa guys ah itu orangnya halo aku disini aaaaa wah 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 ternyata aku cuman mimpi temen-temen wah ngeri banget ya kita baru di rumah kakek malah mimpi serem banget guys tadi disini ada penampakan lagi oh mungkin aku kebawa aja sih soalnya kemarin abis diliatin hantu ya mana ini kakek sama pak bodong pak bodong kakek mama dv aku disini wah iya kakek dv itu pas kecil juga ngompol iya bener wih pak pak wah pak bodong malah ngomongin zaman kecil aku ngompol guys malu dong oh iya kek aku tadi mimpi serem banget aku liat sesosok putih-putih hah kamu mimpi ya ah udah udah gak usah dipikirin nanti juga hilang kok takutnya oh iya aku juga udah pesenin gedung buat kita ngerayain tahun baru gimana mau gak wah mau banget kek ayo-ayo kita berangkat oke tapi aku nompang kalian ya soalnya aku gak punya mobil oke disini langsung aja kita berangkat ke Jakarta temen-temen karena katanya udah disewain tempat spesial buat kita ngerayain tahun baru oke udah siap semuanya siap waktunya kita let's go oke kek langsung ya kita jalan wuuu oke ini setelah sekian lama akhirnya kita sampai di kota Jakarta juga wah tadi kita berangkat dari puncak pagi sampai sini malam ya temen-temen nih udah jam 6 malam terus ini kemana kek ke kiri nak tau di kiri ada gedung ya aku sewain spesial buat kalian wuih mantap tuh oke langsung aja ya kita kesana wuuu yee akhirnya kita sampai di GBK wah GBK kalau malam keren banget nih lampunya warna-warni guys terus disini juga ada dekorasi spesial natal tuh kan ada poh natal juga ya gimana mantap kan aku udah sewain ini semua totalnya 100 juta loh wah ternyata kakek kaya ya guys mantap makasih banyak kek nih liat-liat aku mau ngedrift nih jadi kakek itu disini punya BMW nak oke kakek naik udah siap oke langsung ngedrift waa wadidaw ternyata kakekku seorang drifter teman-teman tuh woh bisa-bisanya ngedrift awas-awas kek nanti encok tenang aja kakek udah alih kok wih mantap banget ya wah bisa-bisanya punya kakek seorang drifter guys wah ini pak udah jam 12 malem tuh udah jam 0 0 lebih 1 ya ayo-ayo turun kek waw mantap banget bang nyalain kembang apinya oke disini aku langsung nyalain kembang apinya ya teman-teman nih caranya ketik disini slash firework oke kita pencet harusnya sih bisa ya iya yoo bisa loh mana ini teman-teman aku udah coba tapi kok gak bisa ya wah jangan-jangan emang fiturnya udah gak ada guys oke aku coba lagi kita kasih angka teman-teman tuh ternyata udah gak ada dong fiturnya wah sayang banget ya ini pas momennya tahun baru malah fiturnya gak ada guys gimana ini woy eh coba liat di atas yang to wah ada apa guys oke aku coba liat woy ada apa itu teman-teman bisa-bisa hanya ada putih-putih terbang dong oke sampai disini dulu keseruan kita mudik rumah kakek spesial tahun baru teman-teman wah mantap banget ya bisa-bisa hanya pas mudik tadi kita malah ketemu sama tragedi kecelakaan guys ih serem banget oke jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya oke see you next time bye-bye bye-bye selamat menikmati